Hai semua, aku Fathya NRM. Hari ini aku baru mau mulai beauty class di pop classnya Wardah barengan sama beauty market gogirl. Jadi kalau misalkan kalian pengen tau kayak gimana keseruannya, ikutin terus ya. Halo, nama aku Dinda. Aku umur 19 tahun, aku dari Bandung. Yang pertama karena coachnya itu Fathya NRM. Aku suka banget sama Fathya NRM dan kelasnya juga seru banget. Selain tips makeup, aku juga dapet pengetahuan-pengetahuan baru kayak cara pake makeup yang bener, terus produk-produk apa aja sih produk Wardah yang bagus. Tuh, bagian favorit itu pas waktu belajar pake alis. Karena aku gak bisa. Hai semuanya, Assalamualaikum. Aku Cindy Bella Mita, asal dari Bandung. Umur saya 22 tahun. Ikut acara Wardah karena saya memakai produk dari Wardah juga. tertarik juga untuk ikutan acara Wardah sama ketemu Teh Fathya NRM. Tadi belajar makeup mulai dari pake foundation, pake blush on, pake shadow, pake lipstick, pake mascara. Favorit aku bagian pake shadow sama lipstick. Soalnya kayak mata itu lebih hidup gitu, kalo pake shadow sama lipstick itu, jadi hidup aja. Assalamualaikum, nama aku Apalviani Putri, asal aku dari Bandung. Sebenernya karena emang aku pengguna brand Wardah juga, terus karena emang follow akun Google dan Wardah, jadi aku tertarik aja gitu untuk ikutan beauty kelas ini. Dari beauty kelasnya Wardah itu aku dapet banget ilmu, dari mulai cara ngeblend fondi, biar gak crack gimana. Terus pokoknya semua all about makeup, hari ini aku dapet pengalaman baru. Favorit aku sih lipstick ya, karena mungkin sehari-hari siapa sih yang gak pake lipstick, karena bikin fresh juga gitu. Tadi seru banget semua pesertanya ikutin banget step by stepnya, dan seru banget ya pokoknya semua nikmatin, semua belajar bareng di beauty kelas, bareng sama Wardah dan Google hari ini. Jadi tadi tuh best partnya waktu kita bikin alis bareng-bareng, karena semua tuh hening, semuanya itu kayak bener-bener ngeliat kaca, dan bikin alis serapih mungkin. Tadi rame banget ya pokoknya. Biasanya pengaplikasian contouring sih, kalau menurut aku, biasanya kalau kita terlalu put too much product di tipi, atau di tulang tipi kita, biasanya itu jadi keliatan kayak ditonjok gitu. Makanya kita harus kayak blend dengan rapi, supaya hasilnya itu gak terlihat seperti kita tuh ditonjok gitu. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di YouTube channelnya Gogrel, karena kalian gak akan ketinggalan berita-berita terupdate dari Gogrel. So, thank you so much Gogrel for having me. See you next time. Bye.